Selamat siang, Pak, Dul. Iya, Mas. Selamat sore, Mas. Selamat siang, Pak. Sore ini, Mas. Ini sudah sore. Apa buktinya kalau ini sore, Pak? Sudah tidak siang lagi. Iya, kan? Makanya, Mas, kita punya brain itu harus mikir. Saya ingin bertanya, Pak. Apa? Bagaimana status Perang Rusia dan Ukraina ini, Pak? Oh, gini. Perang Rusia dan Ukraina ini pemenangnya adalah China, Mas. Mas, perang ini berlangsung lama ataupun berhenti sekarang. Pemenangnya adalah China. How? Kita bisa melakukan deep analysis dan kita bisa mendapatkan key role China dalam konflik ini. Konflik of interest dari Perang Ukraina ini terbagi menjadi dua, Mas. Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat itu ada Amerika dan NATO. Blok Timur itu ada China, Rusia, dan maybe India. Kenapa perang ini terjadi? Ini analisisnya. Old enemy di era Cold War itu Amerika dan Rusia. Pasca Cold War itu Amerika dan China. Amerika tentunya akan berusaha agar China menjadi lemah. How? Ketika konfrontasi langsung terhadap China tidak mungkin dilakukan, maka sahabat dekat China, yaitu Rusia, harus dilemahkan. Maka The West melakukan provokasi terhadap Rusia, Mas. Dengan men-trigger Ukraina untuk bergabung dengan NATO yang jelas membuat Rusia meradang dan memutuskan untuk menginvasi Ukraina yang berimbas pada sanksi dan isolasi terhadap Rusia. Inilah, Mas, yang diinginkan All in the West dan NATO. Rusia melemah. 20 hari sebelum perang, China dan Rusia itu menandatangani kesepakatan no limit relationship. Why? China needs oil, Russia needs money for war. Apakah China setuju dengan perang Ukraina ini? In my opinion, no. Why? Karena Ukraina itu sudah tergabung dalam China Belt Road Initiative di tahun 2017, Mas. Maka, Pak Singh Jiping dalam menyikapi perang Ukraina ini lebih pada maksimum restraint atau netral. Tidak ikut-ikutan dan ini menguntungkan China, Mas, dalam strategi ekonomi. Karena di saat semua orang fokus pada perang Ukraina, China deal dengan Saudi Aramco untuk mensupply minyak China. Dan dari sini juga kita bisa melihat bahwa Saudi sendiri sudah drifting away atau menjauhi Amerika dengan mengatakan no excess oil for you. Ya kan? Apalagi Raja Saudi bahkan berani menolak telepon dari Joe Biden. Analisa kedua, China adalah new millennium power, Mas. Saat ini perang Ukraina hanya bisa di-stop oleh China. Why? Karena hanya China yang mempunyai the highest leverage atau pengaruh terkuat terhadap Rusia. How? Pak Xi Jinping bisa mengumpulkan semua kepala negara G20, Mas, untuk mengadakan pertemuan in person. Dan fokus pada gencatan senjata tanpa syarat. Dan membuat agenda peace deal atau negosiasi damai antara Rusia dan Ukraina. Kemudian membantu humanitarian untuk mengurusi masalah pengungsi dan korban perang. Kemudian membantu Ukraina dalam membangun kembali infrastruktur Ukraina yang hancur. Dan ini sejalan dengan Belt Road Initiative China. Apabila ini dilakukan, Mas, maka China akan mengokohkan status China menjadi the great nation with the great power and led by the great leader. Sekali lagi, Mas. Di sini, China menang. Analisa ini bisa salah, Mas. Yang mempunyai different idea atau pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Wow, 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 wow. Biasa. Iya, Mas. Iya, Pak. Analisa itu apa, Pak? Analisa itu anu, Mas. Anunya Lisa. Anu apa, Pak? Analisanya Lisa. Iya, iya, iya. Huh?